Pemeriksa Jalan Penghubung antara Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Papua Barat yang berada di Kabupaten Manukwari serta reklamasi dan pengembangan kawasan pariwisata menjadi agenda penting yang akan dibahas dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2018. Mengingat Ibu Kota Provinsi Papua Barat berkedudukan di Kabupaten Manukwari, maka sejumlah program pembangunan di Kabupaten Manukwari perlu ditingkatkan untuk mempercantik wajah Manukwari sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Bapeda Kabupaten Manukwari, Herman Rona mengatakan sejumlah program penting yang akan disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Manukwari yaitu pembangunan ruas jalan Trans Papua Barat yang berada di Kabupaten Manukwari dan menghubungkan beberapa kabupaten lainnya. Seperti jalan penghubung dengan Kabupaten Pegaf, Manukwari Selatan, dan beberapa kabupaten lainnya yang menjadi kewenangan Pemprov Papua Barat dan Kabupaten Manukwari akan dibawah ke dalam musrembang tingkat provinsi untuk dimasukkan dalam RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2019 mendatang. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi tapi berlokasi di Manukwari. Saya kasih contoh misalnya ada beberapa jalan-jalan arteri yang menghubungkan antara Kabupaten Manukwari dengan Pegunungan Apak atau menghubungkan Kabupaten Manukwari dengan Mansel itu menjadi kewenangan Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi banyak kami di Kabupaten Manukwari terutama di daerah Wapramasi daerah Wapramasi itu banyak jalan-jalan yang menghubungkan ke Kabupaten Mansel Kabupaten Pegaf dan bagi kami di Kabupaten Manukwari sendiri ya yang jelas bagi kami kurang untuk bisa menangani itu. Selain itu bertepatan dengan Manukwari sebagai kota Injil maka pengembangan beberapa tempat wisata juga menjadi salah satu poin penting yang akan dibahas dan melibatkan pemerintah Provinsi Papua Barat. Selain itu ada pula pembuatan reklamasi pantai di sepanjang Kuawi. Kami punya rencana reklamasi depan depan dan profilasi karena kebutuhan masyarakat pada saat 5 Februari itu macet ada sekali di situ kami rencana untuk bisa mereklamasinya daerah itu supaya bisa luas ada parkiran dan rai aktivitas lau lintas bisa lancar ketika 5 Februari kami punya rencana sudah menangani itu kami berharap mungkin kami akan melakukan ke provinsi provinsi bisa bantu kami untuk melakukan pekerjaan ini. Untuk itu Herman berharap seluruh program yang akan dibahas bisa dimuat dalam rencana kerja pemerintah Provinsi Papua Barat di tahun 2019 mendatang. Natalindo Kirwai mengabarkan Mereka tetap mereka akan Pemirsa informasi menarik lain masih kami hadirkan usai jadah iklan tetaplah bersama kami di Kasuhari News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!